Assalamualaikum kretan, welcome back to my youtube channel Verda FR di video kali ini sesuai di judulnya ini adalah video yang mungkin kalian nanti-nanti karena udah lama banget dan aku sampe lupa sekarang itu aku mau bikin video DIY room decor yang keberapa dan ya sekarang itu aku mau bikin DIY room decor lagi dan kali ini aku mau bikin DIY room decor di kamar sebelah aku sebelah di kamar yang kedua aku jadi di kamar yang serba pink gitu so ya biar gak lama-lama langsung aja kita ke video DIY room decor oke yang pertama aku bakalan pasang tamberline karena di meja riasap itu pilihan agak kosong gitu guys jadi aku pasang tamberline dengan ukuran kurang lebih 1 meter x 1 meter gitu pokoknya sesuai dengan panjang meja rias aku jadi aku menggunakan tamberline warna pelangi gitu guys dan ya hasilnya bakal disu banget setelah dihidupin lampunya dan aku suka banget karena dia bikin meja riasaku itu tambah ceria dan cute dihidupin lampunya dihidupin lampu yang kedua aku mau bikin garden warna pink disini aku mau bikin gorden untuk menutup jendela di bagian kamar aku dan jendelanya tuh ukurannya sekitar 1 meter gitu guys dan disini aku menggunakan mesin jahit teman aku karena di rumah susah banget dan dipincam teman gitu sih nah lanjut aku mau aku obras keliling gitu kainnya terus aku mau jahit bagian yang di obras biar kelihatan lebih rapi dan jahitan obrasnya itu gak kelihatan jadi ini dijahit lebih dari 1 meter untuk lipatan kayak gini jadi aku mau lipat seperti ini dulu sampai kainnya habis jadi lipatnya disini aku agak besar gitu guys biar gak memakan banyak kain tapi buat kalian yang mau coba terserah kalian mau ditetap seperti apa itu suka hati kalian nah lanjut di bagian atasnya aku kasih rendah warna hitam gitu guys biar kelihatan lebih rapi aja karena bekas jahitannya yang tadi aku cairi itu agak gak rapi gitu loh jadi aku kasih rendah biar kelihatan lebih rapi oke guys guys hasilnya bakalan seperti ini dan lipatannya bakalan seperti ini juga sekarang aku mau tempelin beberapa rendah bunga gitu jadi aku tempelin satu-satu di bagian bawahnya biar kelihatan gak kosong gitu dan biar kelihatan lebih lucu oke guys langsung aku mau pasang pakai paku di bagian cendela di atas sana aku pakai paku biar lebih biar gak cepat-copot gitu yeay udah selesai jadi cendela aku itu udah ditutup karena memang aku tokul banget di bagian sana dan baru sempat ditutup di DIY room decor yang ke-16 ini dan abaikan karena gordennya kusut banget padahal udah aku setikat tapi gak tau kenapa masih kusut aja lanjut untuk DIY yang terakhir aku itu menggunakan paper flowers dan disini aku pakai solotip boom gitu dan langsung aja aku tempelin di bagian belakangnya karena paper flowersnya mau aku tempelin di tembok bagian tepat tidur aku oke guys langsung aja aku susun di bagian atas tepat tidur aku dan di bagian tengahnya itu harus yang paper flowers yang lebih besar dan keduanya aku bikin paper flowers yang lebih kecil gitu dan aku bikin bulu mata gitu loh guys tapi dalam keadaan tidur jadi so cute lucu banget tuh kan lanjut aku bikin daun-daun dan aku tabel di bagian kepala gitu di atas yeay udah selesai jadi aku paling suka di bagian ini karena lucu banget dan tepat tidur aku itu keliatan lebih cute dan ya pokoknya aku suka banget di bagian ini guys menurut kalian gimana? komen di kolom komentar ya dan ya ini dia DIY aku yang ke-16 semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menginspirasi kalian komen di kolom komentar next video mau bikin video apa dan ya see you in my next video bye sub indo by broth3rmax